Yo, what's up, belakang channel Ngao And... You know what? Finally, we made it! 1K subscriber! Nora ya? Nora ya? Gak apa? Ini adalah... Momen yang gue tunggu-tunggu Since YouTube dulu... Udah... Yang tadinya gue udah sempet bisa monetize Dan akhirnya... Kekat gara-gara... Pengaturan YouTube di tahun... 2016... 2017... Ya? Yang mengharuskan... 1000 subscriber dan... 4000 jam tayang itu... Dan akhirnya... Baru... 1000 nya sih... 4000 jam tayang... Ya teman-teman, video ini spesial gue buat... Buat... Kalian semua... Untuk merayakan 1K subscriber gue lah... Gue bakal buat video rumusnya... Room 2... Room 2... Yang ini mungkin adalah video... Room 2 pertama gue... Ya... Ini video room 2 pertama gue... Bener-bener pertama gue... Jadi mungkin ini video juga gak bakal proper... Yang kayak... Gue bakal bawa kamera gue... Keling-meling... Dan... Dengan fail on of you... Gue nunggu-nunggu bikin barengnya... At least karena bisa tau... Apa aja yang ada di ruangan gue ini... Yang sudah gue pake... Yang kurang lebih dari dulu gue ngonten... Pertama kali... Satu lagi... Kalian juga tau ya... Setup gue ini... Berproses banget... Bener-bener dari... Yang gue cuma pake laptop... Doang... Laptop... Toshiba... Enggak... Toshiba... Awal banget Toshiba... Terus gue kasus... Terus gue ngonten... Terus sempet... Jaman-jamannya... Belum ada Reza... Kalo gue lanjut tuh... Jadi gue pake laptop itu... Terus gue pindah ke Macbook... Zaman kuria gue... Tanpa akhirnya gue putusin... Buat beli PC... Gue pertama kali... Tahun 2019... Mungkin itu... Buka PC yang ini ya... PC yang sebelumnya... Itu masih pake GTX... 1050... 1050 Ti... Terus... Nggak lama gue jual... Dan niatnya gue upgrade... Pas gue mau upgrade... Nggak taunya... VGA... Doar... Akhirnya bisa... Ya... Oke langsung aja... Let's go... Kita... Create-nya link... Kamar yang kecil ini... Gue nggak tau ini... Autofocusnya bakal... Bener-bener perfect atau nggak... Semoga aja iya... Jadi... Mulai dari mana ya... Mungkin mulai dari lemari... Terus... Ke situ... Dan... Endingnya baru ke... Setup gue ini... Pertama... Dari pintu dulu deh... Ini kamar gue sebenernya kecil ya... Itu cuma... Ini... Masuk ke kamar gue... Set... Sudah... Sintai doang kamar gue sekecil... Segini doang... Segini doang kamar gue... Masuk... Set... Ini ada kursi... 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 Kursi yang terinya... Kan tentunya gue sekampar sama ade gue... Terakhirnya... Ande gue pindah ke sebelah... Dan akhirnya gue sendiri... Ini... Gue kalo tidur di atas ini... Ini box... Eh... Box... Apa... Gue beli PC gue terakhir... Itu ada... Pedang... Gue kos kuleyaki... Dan... Kalo gue nyimpen-nyimpen barang... Kalo abis beli itu... Di atas ini semua nih... Untuk... Lampu kemaren... Backsmart segala macam... Pasti gue tau apa sih... Lalu di... Di lemar yang sini... Ini... Berantakan juga ya... Di sini... Tempat gue naruh kamera... Kamera box... Dry box... Ada dua... Itu ada kamera yang lama gue juga... Yang Canon... Terus ini... Ada... Batere... Sisa... Kasian baterai gue... Ini sensor yang lucu-lucu... Mejak-mejak gue di sini... Jadi kalo ditutup... Jadinya kaca... Supaya... Kamar gue... Terkesan... Apa namanya... Eh... Motor banget... Ya... Kamar gue... Terkesan... Luas... Ya... Masih ini sebut... Memari gue bener-bener... Balokong ke atas... Lanjut... Ini... Kursi yang menemani gue... Ah... Ini kursi lama gue... Begitu ya... Kursi sebelum gue... Monten yang... Tahun lalu... Terus akhirnya gue... Sampai beli kursi gaming ini... Dari... Teraflex... Ya lumayan... Walaupun gue... Bisa kalian lihat... Nanti di atas ini nih... Videonya... Gue udah review... Dan ada yang... After... 7 bulan gue pakai juga... Semuanya gue ceritain di situ... Terus gue beli ini... Dari Miniso... Buat lucu-lucuan aja... Kalo gue kedinginan... Masih hujan... Dan... Kira ke atas dulu... Sini ada... Stick Vs3... Kebetulan... Gue juga... Ini gue beli... Gue beli berapa ya... Rp80.000 apa? Rp75.000 gitu... Tapi... Sayang banget sekarang... Ininya nih... R2... R1 nya... Udah agak rusak... Terus... Koneknya dia juga pakai... Donggel ini nih... Budinya pisah lagi nih... Ini gue beli... Rp15.000 juga nih... Total... Jadi... Mending gue... Nanti beli yang Asteria... Terus di sini ada... Kepala-kepalaan... Biasa... Kalo dulu... Jaman-jamannya gue hate nonton... Gue beli merchandise nya... Ini ada... Spiderman... Troopers... Iron Man... Ini... Gue beli dari CGV sih... Dibeli paket popcorn gitu lah... Lalu ini udah lighting gue... Lighting yang baru... Alhamdulillah... Dulu gue awal-awal... Monten pakai lighting ini nih... Seperti kecil ini... Ini... Harus dicas sih... Biasanya dicasannya di belakangnya tuh... Ini... Gue pakai... Apa? Tur... Amaran... SL... ALM9... Yang kecil... Ini lumayan... Kuat... Kecil-kecil lebih rawit... Apa? Cahayanya... Ini ya... Bener-bener... Kemarin lah... Jadi gue... Sebelum gue... Beli... Apa... Lighting bar... Gue pakai ini dulu... Yang... Kan temen dulu ya... Oh misalnya gue... Gue sebenernya beli... Mungkin next video baru ya... Gue review... Gue udah beli ini nih... Terus banget... Siodean sama temen gue... Xiaomi... Mi... Mija... Kalau gak salah... Ini kan barunya Gopay... 700 gitu ya... Gue beli sama temen gue... Nawarin... Dia jual... 350... Gue tawar... Sampai... 325... Akhirnya deal... Nah... Biasanya gue syuting dari sini... Kalau kalian lihat nih... Syuting ke sini... Terus... Ada pesannya... Jogelannya PC gue... Ini... Ini... Velbone... CX... CX88B... Dan... BTW... Gue juga... Sebenernya udah rusak ya... Lihat... Ini udah copot sebenernya... Nah... Gue copot... Hal ini udah... Cuman... Ya udah... Gue memaksimalkan barang yang ada... Ya kan... Tepet gue pakai... Ini... Gue juga baru beli lagi... Ini... Tripot... Ini... Takara... Covernya 5... Harganya... Berapa? Cepetan... Ada masalah... Ya... Cepetan... Ini... Ini... Kalau yang... Sakara ini... Biasanya gue taruh di atas ini... Dan buat naruh... Gue biasa buat nge-stream... Gimana di sini... Gitu... Nah... Nanti nih... Ini juga... Oh dari sini... Dari sini... Ini ada lensa-lensa... Nah... Lensa gue kan... Ini kan gue pakai... Alva 6600 ya... Otomatis... Dulu kamera gue kan... Canon... 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 7... Canon 7... Boleh ke... Pokoknya 7 lah... Series 7... Nah... Ini kan lancang-lancangnya dulu... Nah... Sekarang gue akalin... Gue beli adapter kan... Adapter murah... Ini... Neon... Neos 2 Next... Ini... Nih... 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 Gue kalau pakai adapter itu... Nggak bisa auto fokus aja sih... Jadi... Gue kadang suping... Itu pakai ini... Gue manualin fokus... Baru gue suping... Ini lensnya... 1585 1585 udah dulu fokus 1585 sama yang fix nya 50 5018 enak kan? kalau disini ada buku-bukuan ini biasanya suara pimpin tadi sebenernya ga kayak gini cuman ga ada dari marketing ya ini buku-bukuan biasanya gue nulis apa yang ada di otak gue gue curahin terus itu semua nge-scape atau mau bikin pengen apa gue curahin disitu semua gambar gue cemilan ini remote-remote remote-remote LED ini LED buat PC gue kalau ini LED buat ini gue nih ini ga nih ya ini ga nih ya LED buat ini atas ini atas oke lanjut kita ke setup finally kalian mau liat kabel ini disini ada rover yang baru gue review kalian bisa liat disini ganteng banget ini juga ada acrylic case nya gue beli di Tokped harganya cuman Rp80.000 dan ini udah bagus banget lu bisa custom custom logo lu taro sini sama yang the best nya itu juga ini ada kalau kalian liat ya di pinggirannya ini dikasih ini sama dia dikasih rubber gitu jadi ga bakal ngebuat keyboard kalian lecet ini rover gue gua cinta banget ada remote nya gila transformer dan ini adalah most legenda tau kenapa legenda ini adalah peripheral terlama yang pernah gue punya dari 2015 jaman gue masih PKL di Telkom dulu gue suka di SMK Telkom gaji yang pertama itu dan alhamdulillah gue PKL itu dapet gaji ya gaji pertama itu langsung gue beli ini gue beli peripheral ini G502 seri pertama sama MOSFET nya dulu gue ada MOSFET nya juga sekaligus logitek juga cuman hilang pas gue pas furia anjing kesedot next ini ada MOSFET dari DAKSA DAKSA apa namanya gue lupa ada juga pernah gue review liat aja di Instagram gue atau di Tiktok gue terus disini ada speaker dari tapi pernah juga gue review kalau gak salah kalian bisa lihat nanti di atas sini ya oh gue bisa taruh link nya gak ya pokoknya gue pernah review ada di video gue lalu ini monitor nya dari Armageddon Armageddon PF24HD sama ini Lenovo apa gue gak tau ya S1992s ini cuma 75hz sama ini 60hz ini sebenarnya kemarin ini disini ini disini nah cuman karena kan kalau kalian ngikutin gue di konten gue ini mic tadi kan di atas sini kan gak ngeblok kebawah sini kan cuman kayak ganggu aja gak sih terus akhirnya gue kepikiran buat naruh mic nya itu disini gue baru gak banget soalnya biasanya gue naruh disini ya kan merusak meja gue dan akhirnya kepikiran nih naruh mic nya kayak gini dan akhirnya gue bisa main sambil ini ini mic nya belum ini mic nya BM BM 8000 gue beli di Jakarta Notebook di CP harganya kalau gak salah CP-an juga sama ini juga hmm gue mah mah nya juga dari Tuffware Tuffware apa ya gue lupa Tuffware apa tuh MB35 mudah microman udah gue mah mudah lalu ini adalah tempat naruh kelas payu jati gue beli di tokpet dengan harga Rp20.000 satu ini ini payu jati lalu ada headset gue yang kalau kalian lihat gue dari konten-konten awal dulu gue punya yang namanya Logitech G4 mau tiga apa lupa gue yang warna biru itu lu bisa lihat kan nanti videonya gue taruh Whatsapp kembali lagi disini dengan bebek bengal ini headset sama gue itu udah lama rusak dan akhirnya gue beli headset temen gue Shiber Efrism kalau kalian lihat kontennya nanti gue tamen juga disini yip gue bawa foto ya gue bawa foto nah dan akhirnya lama-kelamaan gue pegal sendiri gitu pakai headphone dan akhirnya gue yaudah gue juga ngeliat ACU ya kan kalau kalian tahu ACU Pro Player Apex dia cuma pakai earphone ini Apple earphone ini headset gue sumpah ini udah enak banget dan dengan harga gue beli di iBook Rp500.000 itu udah wiiing udah cukup sih menurut gue dan nggak bikin rambut kalian rusak nggak bikin kuping kalian panas gue lupa jelasin ini kabel headsetnya dari mana bisa ke bawah sini ini kabel headset gue pakai X10 X10 apa? pakai X10 X10 jack ini gue beli di Shopee kalau masalah lalu gue pakai velcro lem 3M di sini ya nyebrang nih gembel nah itu ke atas sini dan nge-lock langsung ke PC gue di atas sini terus kita klik nah ini accept gue oke kita lanjut ke belakang kalau kalian mau lihat kalau kalian mau lihat ini ya kalau kalian mau lihat kabar manajemennya nah tarat nah ini ini gue pakaiin ada gue beli topet namanya bungkusan kabel manajemen gitu kalau nggak salah sengaja gue pakai biar kabelnya nggak lewat-lewat sebenarnya baru gue ganti semalam ini memang cacat banget ya masih gilaan pakai ini 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 buat nah tadi kan gue bilang gue nge-stream pakai kamera ya nah gue beli ini capture card nya harganya Rp80.000 murah up to 4K kamera gue juga bisa 4K tapi gue nggak pakai 4K gue ngecek 60fps jadi full HD 60fps itu sama kabelnya adaptor nya HDMI to micro HDMI buat kamera gue dari Ugreen kita lihat merk nya apa apakah bisa di tapusin kamera please yap kayaknya dari Ugreen itu ya kalau kalian bisa lihat itu dari Ugreen harganya koknya nggak sampai cepek barang-barang gue tuh murah-murah lalu disini ada terbetulnya kan Lenovo gue kan juga ini ya Lenovo gue pakenya VGA nah ini ada converter nya dari NYK langsung ke situ nih gue film itu ada kamera jadi yang ini pakai yang apa namanya pakai display display port display port ada kamera gue setel monitor gue yang pertama pakai HDMI lalu yah ini PC ganteng PC ganteng PC ganteng spesifikasinya gue beli di akhir awal tahun awal tahun kemarin setelah gue nabung itu yang dari gue jual PC gue yang pertama ini gue pakai GTX ini gue beli second ini di harga 4,6 dan itu cuma batang ini gue beli tahun lalu ya jaman-jamannya VGA lagi susah ya gue pakai GTX 1650 Super prosesornya ke Ryzen 5 5600X dan ya RAM nya 32 eh apa 16 terus MoBone nya pakai B550 dari Tomahawk MSI dan udah nah tadinya ini gue gak pakai liquid itu gak pakai liquid gue nah ini pas awal tahun kemarin baru gue pakai liquid tadinya bener-bener panas sponsor gue kasian 80 derajat setelah gue pakai liquid cooler ini ya kalian bisa lihat sendiri sekarang temperaturnya ya 50 lah 50 56 kadang kalau main game itu cuma sampai 60 70 enggak sampai 80 90 dulu jaman-jaman gue masih nge-stream tahun lalu tuh ya kegiatan stream lu setiap hari itu bener-bener panas jadi gak rekomen sih apalagi kalau kayak gue sekarang ini hasil gue lagi mati kalau siang kalau kalian punya visi jangan sekali-sekali kayak gitu kasih oke itu aja kamar gue sih nah ini kan meja sebenernya meja gue eh terakhir ya aduh siabu kalau ini meja gue ini bisa dilipat sebenernya bisa dilipat nih kasurnya di belakang nah kebetulan karena adik gue udah pindah ke kamar sebelah kira yaudahnya jadi patent buat meja gue taruh visi gue gue tidur di atas gitu deh ya itu aja sih sedap gue oh bawahnya 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 kalian bisa lihat agak lumayan kan ini bawahnya nah ini bawahnya ini ada bar baru biasa buat gue work out nah ini adalah fan fan laptop dulu ini sadah ngasih gue dulu dia baik buat nama gue dan sampai akhirnya ini udah rusak sekarang gak bisa gue pakai dan akhirnya yaudah buat footrest gue aja itu ada kipas kalau gue kegerahan jadi kalau siang kan ngasih gue mati ya jadi ya gue ngasih cepas nah gitu sih kalau ke Mailman Devon di bawahnya Alhamdulillah rapi gue bisa pakai velcro-velcro-an kalian bisa lihat bukan velcro sih namanya ini gue beli di Mr. DIY waktu itu online ya lupa ini kabel kabel apa kabel internet kalau kabel listrik itu kebetulan masih ini 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 setup sebelah kiri jadi taruh disini snog kontaknya gue pakai velcro ini kebetulan agak berantakan gara-gara kabel lighting yang gede ini gak bisa gue ini karena harus mobile biasanya konten gue IG sama tiktok ini gue pakai velcro 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 mananya apa sampe sini ini ini semua listrik kamar gue satu ini doang ini doang ini doang mensupply semuanya dan satu fakta kalian tau gak sih ini channel gue naik bisa seribu lebih gara-gara apa gara-gara video short gue yang satu ini kalian bisa lihat gue cosplay aki dan ya lumayan enggak karena yang terakhir gue liat sampe seratus ribu view warah gini dan tadinya yang subscriber gue dari lapan ratusan 900 lapan ratusan lapan ratusan gue lupa bisa meledak sampe sekarang seribu tiga ratus atau dua ratus tadi gue liat mungkin itu juga ya dari apa dari short itu bisa mendampakkan mem 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 pokoknya short itu bisa membuat channel kalian lebih oke mungkin itu aja video room ter pertama gue gimana tempat gue monten disini tidur memproduksi dan segala-galanya hei karena balik lagi gue suka banget nontonin runtur-runtur setup-setup punya orang dan akhirnya gue bisa membuat nyasli ya sekarang dan juga semoga video ini bisa menginspirasi kalian dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di klik tombol like dan juga jangan lupa di subscribe channel ini terima kasih sudah menonton see you guys in the video bye-bye peace peace subscribe yeah bye 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 Terima kasih.